Selamat datang kembali di channel youtube Arjuna Motor, dealer mobil bekas yang beralamat di Jalan Raya Jati Waringin, nomor 2 Pangkalan Jati, Kalimalang, Jakarta Timur. Di showroom kami melayani jual dan beli mobil bekas maupun tukar tambah. Kami hanya melayani transaksi secara cash only, tidak menerima leasing ataupun kredit. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi langsung showroom kami atau Anda bisa telepon langsung nomor kami yang ada di link deskripsi. Baiklah di video kali ini kita akan membahas unit yang masih tersedia harga di bawah Rp200 juta di showroom Arjuna Motor. Untuk mobil pertama ada SUV dari produk Hyundai yaitu Hyundai Santa V 2400 cc automatik bensin tahun 2015. Plat F Bogor, nopol ganjil pajak November 2022 untuk pajak per tahun sekitar Rp5 juta per tahunnya. Mobil ini berkapasitas untuk 7 orang penumpang 3 baris, area bagasi cukup luas, semua kelengkapan masih lengkap dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok masih asli bawaan, kondisi masih mulus dan rapih, interior berwarna hitam, bahan kain dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk transmisi otomatik, head unit sudah monitor masih asli bawaan, kilometer sudah jalan di angka Rp130.000. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal dan untuk harga mobil ini kita buka di angka Rp189 juta kondisi pajak off. Untuk mobil selanjutnya ada Honda HR-V 1500 cc automatik TPE tahun 2016. Nopol ganjil pajak Desember 2022 untuk pajak per tahun sekitar Rp3 jutaan per tahunnya. Mobil ini berkapasitas untuk 5 orang penumpang 2 baris, area bagasi cukup luas, semua kelengkapan masih lengkap dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok masih asli bawaan, kondisi masih mulus dan rapih, jok interior berwarna hitam dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Sudah startup engine, transmisi otomatik, head unit masih asli bawaan, monitor. Dan untuk kilometer mobil ini baru jalan di angka Rp69.000. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka Rp185 juta kondisi pajak off. Untuk mobil selanjutnya ada sedan dari produk Honda yaitu Honda Civic 1800 cc automatik tahun 2015. Nopol genap pajak Mei 2023, pajak per tahun sekitar Rp6 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat, interior berwarna coklat berpadu krem. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk transmisi otomatik, head unit sudah monitor. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Kilometer sudah jalan di angka Rp100.000. Dan untuk harga, mobil ini kita buka di angka Rp178.000.000. Nego Untuk mobil selanjutnya ada Honda CR-V 2400 cc automatik tahun 2013. Trastis, nopol ganjil, pajak Februari 2025 masih panjang. Pajak per tahun sekitar Rp4 jutaan per tahunnya. Dan inilah kondisi dari bagian bagasi. Mobil ini berkapasitas untuk 5 orang penumpang, 2 baris. Untuk area bagasi cukup luas. Semua kelengkapan masih lengkap dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok masih asli bawaan, kondisi masih mulus dan rapi. Jok kulit. Interior berwarna abu-abu. Dan di bagian tengah ada pengaturan AC untuk penumpang bagian belakang. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Jok udah electric seat. Kilometer baru jalan di angka Rp111.000.000. Head unit udah monitor. Udah start-top engine. Transmisi automatik. Harga Rp185.000.000. Untuk mobil selanjutnya ada mobil premium dari produk Volkswagen yaitu VW Tourex. 3.200 cc bensin automatic tahun 2005. Nopol genap pajak Juni 2024. Untuk pajak per tahun sekitar Rp5.000.000.000. Mobil ini berkapasitas untuk 5 orang penumpang, 2 baris. Area bagasi cukup luas. Masih ada partisi. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk interior berwarna coklat. Kondisi masih mulus dan rapi. Di bagian tengah ada pengaturan AC untuk penumpang bagian belakang. Udah full grey kiri dan kanan penumpang. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jok udah electric seat dan memory seat. Transmisi automatic. Udah ada opsi untuk berkendara. Ada fitur 4x4. Untuk air suspensi udah ganti ke suspensi biasa. Untuk harga mobil ini kita buka di angka Rp159.000.000.000 kondisi pajak off. Untuk mobil selanjutnya ada Nissan X-Rail. 2.500 cc. New Model Automatic tahun 2015 Nopol Ganjil Pajak Maret 2025 Pajak per tahun sekitar 5 jutaan per tahunnya Mobil ini berkapasitas untuk 7 orang penumpang 3 baris Itu berhasil udah perbeda Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang Untuk jog masih asli bawaan Interior berwarna hitam jok kulit Dan inilah kondisi dari interior kabin depan Untuk jog udah electric seat Udah startup engine Kilometer udah jalan di angka 90 ribu Head unit masih asli bawaan monitor Semua electrical masih berfungsi dengan baik dan normal Untuk harga mobil ini kita buka di angka 169 juta rupiah Nego Untuk mobil selanjutnya ada MPV mewah dari produk Toyota Yaitu Toyota Velfire 2400 cc automatic tipe X Tahun 2010 Pajak off dari Mei 2021 Nopol Ganjil Pajak per tahun sekitar 5 jutaan per tahunnya Mobil ini berkapasitas untuk 7 orang penumpang 3 baris Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang Area bagasi cukup luas Semua kelengkapan masih lengkap Dan inilah kondisi dari interior kabin Penumpang Untuk interior berwarna hitam berpadu krem Kondisi masih mulus dan rapi Udah ada sunroof dan moonroof Dan inilah kondisi dari interior kabin depan Untuk transmisi automatic Kilometer Udah jalan di angka 114 ribu Semua elektrical masih berfungsi dengan baik dan normal Head unit udah android Untuk harga mobil ini kita buka Di angka 197 juta rupiah Kondisi pajak off Untuk mobil selanjutnya ada Mercedes-Benz C200 1.800 cc CGI Facelift tahun 2012 Untuk nopo ganjil pajak Desember 2023 Pajak per tahun sekitar 6 jutaan per tahunnya Untuk kondisi baik interior maupun eksterior Masih mulus dan terawat Dan inilah area bagasi Semua kelengkapan masih lengkap Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang Untuk jok masih asli bawaan Kondisi masih mulus dan rapi Interior berwarna hitam jok kulit Dan inilah kondisi dari interior kabin depan Untuk transmisi automatic Jok udah electric seat Head unit udah monitor Dan untuk kilometer udah jalan di angka 100 ribuan Semua electrical masih berfungsi dengan baik dan normal Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 195 juta rupiah Kondisi pajak off Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini secara keseluruhan Untuk mobil selanjutnya ada MVV dari produk Nissan Yaitu Nissan L Grand 3500 cc HWS Tahun 2011 Pajak masih aktif sampai Oktober 2024 Untuk pajak per tahun sekitar 6 jutaan Pertahun nopol ganjil Mobil ini berkapasitas untuk 7 orang penumpang 3 varis Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang Untuk pintu kiri dan kanan udah elektrik Jok udah captain seat Jok kulit interior berwarna coklat berpadu hitam Kondisi masih mulus dan rapi Dan juga udah ada sunroof dan monroof Dan inilah kondisi dari interior kabin depan Untuk jok udah electric seat dan memory seat Dan untuk transmisi automatic Udah startup engine Head unit Siasli bawaan monitor Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka Rp199 juta Untuk mobil selanjutnya ada sedang dari produk Toyota Yaitu Toyota Cambry Tipe V 2500 cc automatic tahun 2012 Udah new model Pajak April 2024 Untuk pajak per tahun sekitar 4 jutaan Untuk pajak per tahun sekitar 4 jutaan Pertahunnya Dan inilah kondisi dari interior kabin depan Dan inilah kondisi dari interior kabin depan Untuk jok udah electric seat Transmisi automatic udah startup engine Head unit masih asli bawaan monitor Kilometer udah jalan di angka 100 ribuan Dan harga mobil ini kita buka di angka 184 juta rupiah Nego Untuk mobil selanjutnya ada city car dari produk Mercedes-Benz Yaitu Mercedes-Benz B200 Urban 1600 cc automatic Tahun 2013 Nopol genap pajak Juli 2024 Untuk pajak per tahun sekitar 5 jutaan Pertahunnya Mobil ini berkapasitas untuk 5 orang penumpang 2 baris Area bagasi cukup luas Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang Untuk jok masih asli bawaan interior berwarna hitam Jok kain Kondisi masih mulus dan rapih Dan inilah kondisi dari interior kabin depan Untuk transmisi automatic Tuasnya udah ada di belakang setir di pedal ship Kilometer baru jalan di angka 79 ribu Semua electrical masih berfungsi dengan baik dan normal Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 169 juta rupiah Nego Untuk mobil selanjutnya ada Sedan mewah dari produk Lexus Yaitu Lexus GS300 3000 cc automatic tahun 2010 Untuk nopel ganjil pajak Februari 2022 Untuk pajak per tahun sekitar 5 jutaan Pertahunnya Dan inilah kondisi dari area bagasi Area bagasi cukup luas Semua kelengkapan masih lengkap Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang Untuk jok masih asli bawaan Kondisi masih mulus dan rapih Interior berwarna krem Jok kulit Di bagian tengah ada pengaturan AC Untuk penumpang bagian belakang Dan inilah kondisi dari interior kabin depan Untuk jok udah electric seat Dan memory seat Udah startup engine Transmisi automatic Semua electrical masih berfungsi dengan baik dan normal Head unit masih asli bawaan monitor Dan juga udah ada sunroof Untuk harga mobil ini kita buka di angka 193 juta rupiah Nego Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini secara keseluruhan Untuk mobil selanjutnya ada SUV mewah dari produk Toyota Yaitu Toyota Harrier 2400cc automatic tahun 2010 Warna langka putih Hanya ada 2010 ke atas Nopol genap Pajak Maret 2024 Pajak per tahun sekitar 5 jutaan Pertahunnya Dan inilah kondisi dari area bagasi Mobil ini berkapasitas untuk 5 orang penumpang 2 baris Area bagasi cukup luas Semua kelengkapan masih lengkap Dan pintu bagasi udah power back door Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang Untuk jog masih asli bawaan Kondisi masih mulus dan rapi Interior berwarna krem sangat jarang Karena rata-rata carrier yang beredar berwarna hitam Jadi mobil ini cocok bagi anda yang ingin tampil beda Karena varian ini cukup dicari Kilometer baru jalan di angka 93.000 Untuk harga mobil ini kita buka Di angka 195 juta rupiah Nego Dan juga udah ada panoramic roof Untuk mobil selanjutnya Ada sedan dari produk Honda Yaitu Honda Accord 2400 cc automatic VTIL Tahun 2013 Udah fast lift Nopol ganjil Pajak Juli 2024 Untuk pajak per tahun sekitar 5 juta per tahunnya Untuk kondisi baik interior maupun eksterior Masih mulus dan terawat Dan inilah kondisi dari interior bagian penumpang Untuk jok masih asli bawaan Udah ada full kre kiri dan kanan penumpang Di bagian tengah ada pengaturan AC Untuk penumpang bagian belakang Jok kulit interior berwarna krem Dan inilah kondisi dari interior kabin depan Untuk jok udah electric seat Transmisi automatic Udah startup engine Head unit udah monitor Kilometer udah jalan di angka 130 ribuan Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal Untuk harga mobil ini kita buka Di angka 190 juta rupiah Nego Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini Secara keseluruhan Untuk mobil selanjutnya Ada sedan dari produk Mercedes-Benz Yaitu Mercy E200 1.800 cc CGI Tahun 2010 Untuk nopor genap Pajak Februari 2023 Untuk pajak per tahun Sekitar 5 jutaan per tahunnya Area bagasi cukup luas Semua kelengkapan masih lengkap Dan inilah Kondisi dari interior kabin penumpang Untuk jok masih asli bawaan Interior berwarna hitam Kondisi masih mulus dan rapi Dan di bagian tengah ada pengaturan AC Untuk penumpang bagian belakang Dan inilah kondisi dari interior kabin depan Untuk jok udah electric seat Dan untuk transmisi automatic Head unit udah monitor Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 189 juta rupiah Untuk kilometer baru jalan di angka 125 ribu Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini Secara keseluruhan Untuk mobil terakhir Ada SUV dari produk Audi Yaitu Audi Q5 2000 cc Automatic turbo Tahun 2011 Nopol genap Pajak April 2023 Pajak per tahun sekitar 9 jutaan per tahunnya Mobil ini berkapasitas Untuk 5 orang penumpang Dua baris Area bagasi cukup luas Semua kelengkapan masih lengkap Dan pintu bagasi udah power back door Dan inilah kondisi dari interior Kabin penumpang Untuk jok masih asli bawaan Kondisi masih mulus dan rapi Interior berwarna hitam Jok kulit Dan di bagian tengah ada pengaturan AC Untuk penumpang bagian belakang Dan inilah kondisi dari interior kabin depan Untuk jok udah electric seat Dan untuk transmisi automatic Semua electrical masih berfungsi dengan baik dan normal Head unit udah monitor Kilometer baru jalan di angka Rp100.000 Dan untuk harga Mobil ini kita buka di angka Rp185.000.000 Kondisi pajak off Dan juga udah ada panoramic roof Dan inilah kondisi dari interior Di dalam mobil ini Nah sekianlah video kita pada konten kali ini Mohon maaf kalau ada kesalahan Ataupun kekurangan Dari informasi yang kami berikan Untuk informasi lebih lanjut Silahkan kunjungi langsung Sorum kami Atau Anda bisa telepon langsung Nomor kami yang ada di link deskripsi Terima kasih telah menonton Dan mendukung terus channel ini Tunggu terus informasi terbaru Mengenai unit yang masih tersedia Ataupun yang baru masuk Di Sorum kami Sorum kami buka setiap hari Mulai dari jam 9 pagi Sampai jam 8 malam Banyak maaf Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton